selamat menikmati alhamdulillah setelah berapa lama kita ya udah janjian gagal cancel karena ini jadi lagi akhirnya jadi karena gue udah kontek dia lama janjian cancel hampir 2 minggu lebih lah pokoknya akhirnya oh bor lagi bor udah pulang kerja ya alhamdulillah enak di jakarta ya enak sih nyari videonya walaupun macet tapi ya betah tapi lu udah berapa lama janjian gak setahun lebih lah mau totali totali mungkin lu pertama kali datang 2012 2012 datang pertama kali seleksi timnas udah langsung seleksi timnas terus langsung PLN tuh 2013 2012 PLN ya justru gue taunya lu pertama kali Jakarta PLN ya itu sebelum itu udah timnas gue berarti abang gue kurang informasi berarti nih abang gue 2012 Jakarta sendiri ya waktu itu dulu tuh bertiga seleksi itu ada Paujul sama Riko sama Juntak tuh sama Riko lu berarti selindingan sama Riko iya koto Sema juga sama Riko koto Sema koto Sema ya berarti Diko kan gak jauh dari sini bol iya sering kontek-kontekan cuma belum sempet aja ketemu nih karena Corona juga kan kemarin jadi berarti lu 2012 bertiga perwakilan sumut untuk seleknas iya bener 2020 tuh bang Isra Pulisa berarti oh iya biar kayaknya good justice iya bener-bener maman ya Roni oh iya maman Roni terus waktu udah gimnasnya Randias iya Teli ya iya Teli yang bang Adeles mana seniornya terus si Seka iya Seka, Andrew, Bayu Nurali Nurali gak? ah iya Nurali kan genggolin nontelan Nurali tuh Nurali berarti itu kenapa bisa dipanggil seleknas sama siapa waktu itu? kalau gak salah tuh waktu pon Justin minta kemedan siapa aja gitu kan yang masih-masih muda tuh ada tiga orang tuh dikasih terus waktu pomnas kemudian diserah kulisnya di beberapa agar saya tuh di Batam di Batam? iya gak berarti buat JL ngeliat ngeliat match lu nih? enggak dia cuma minta saran aja mungkin dari pelatih lokal iya pelatih lokalus ya waktu itu? ada Alvinus kan Alvinus ya terus ada apa kayak pengurus buksan di Medan itu Bang Ingan mungkin juga ngasih tau mungkin kan yang IMFC Medan dulu tuh ada 2012 berarti yang pon di Riau Riau itu lolos emang masuk kan tapi penyisian gak ada yang berantum semut kan ada yang berantum tapi ke ke kebilahan iya ah gua gak nunggu ada semut ada ada gua gak nunggu padahal gua gak nunggu iya satu grupnya mah jabar itu cuman penyisian kita kalau gak masuk itu satu grupnya jabar semut ya ya kalsal 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 berarti tapi udah masuk ke korma udah hebat berarti kan dengan 2012 minim dong di Medan dong pengalaman pucal atau kalsal kalsal ya kali dulu ada senjar-senjar yang pramain 3 Bang Sumut kan oh iya 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 gua sempet lalu itu Bang Sumut 2010 kalau gak salah ya lu kurang main tuh lu pulang hari bang Rawal kalau gak salah 2011 waktu kemaren pulang rumah di Medan itu kan lu sempet merasain tuh ada pemain bang Sumut negurku gua cuma lupa namanya mungkin masih inget muka wang wang akhirnya ya oh iya gua inget gue juga pemen Sumut nih waktu di legal waktu itu nah karier profesional lu berarti tim nasi lu apa PLN dulu? sebenernya sempet merasain satu seri waktu sama Bang Sumut tuh Anak-anak PON, anak-anak PON, waktunya DVD Ya, ada DVD Namanya, Harimau Rawa membangun sumseo Tengah gue itu kalau... Iya, telekeeper-nya kalau nggak salah, Harimau Rawa setelah juara itu... Oh, gue itu menang, menang itu sekali, menang sekali itu Harimau Rawa itu Kompe, bukan? Iya, benar Iya, benar-benar, gue nggak nge kalau itu ada seorang Saidan Iya, itu mau jalan banget sama yang... Tapi itu murni anak PON semua? Iya, itu untuk dicoba sebelum PON itu nggak salah Oh, jadi buat peloncatan nih, dites dulu nih, biar tahu atmosfer Hmm, benar Gila, gue aja sendiri nggak tahu, ya? Gue udah sebelumnya seleksi, terus... Alhamdulillah lumayan tuh, main di Thailand U20 Ditawarin langsung ke dunia, karena orang ada tuh yang ke Dubai Habis itu PLN Jarang-jarang terjadi, karir lumayan susah profesional Tim Nas Pio, baru ke TV, Liga Bebetiknya sampai sekarang, jadi... Benar-benar Apalagi posisinya... Pivot waktu itu masih banyak senior-senior tanggul ya? Terus juga... Dulu juga belum terlalu murni pivot juga kan, belum ngertel ngerti pivot Oh jadi... Cuman emang... Suka di depan lah, terus geter gitu Iya... Berarti memang... Pivot nih... Lu sambil jalan sambil belajar, tapi pengalaman Iya... Bukan murni pivot aku... Pivot murni nih? Iya... Kalo pivot, rata-rata sih emang harus pengalaman di terus Nanti lu sempet ke plan dulu ya? Ya, gitulah... Plan nya... Tapi dulu kan lebih sering ke... Rotasi gitu kan? Hmm... All run... Ya... 2012 itu PLN kalo gak salah kan di BM kan? Iya... Di BM sempet di BM terus pindah ke Tivosi Nah... Di BM lah... Pindah ke Tivosi Berarti anak... Di PLN anak menang lu doang? Satu waktu itu? Ada tiga sebenernya... Ada Paujul sama Hasnal Cuman terakhir... Satu kalo gak salah... Enggak... Ini lagi putaran kedua Siapa? Hasnal Berarti tinggal gua? Wawjul ya... Wawjul sampe abis nih gak? Abis... Abis... Nah... Sekarang Wawjul masih main gak? Wawjul... Udah gak... Tapi di Jakarta deh... Berjauh juga di Portamino kalau gak salah Wah... Udah enak dong... Udah gak usah mikirin pusing lagi lu... Udah gak usah capi di lapangan lu... Iya di Jakarta juga... Di Jakarta juga... Berarti masih sering ketemu... Komunikasi lah ya... Iya komunikasi lah... Nah... Dari PLN lu... Masih tetep ikut agenda-agenda Timnas lu? Iya... Waktu abis PLN... Sempat... Balik puluh pulang... Terus... Di awal tahun itu... Persiapan si game... Di ikut seleksi juga... Si game... Terus... Si game kan lama tuh... Setahun... Terus... AIMAC... Terus ya... Liga lagi kan itu... Banyak itu agenda 2013... 2013... 2013... 2013 itu ya... Iya itu... Karena saat itu nih... Lu mungkin ngerasain... Transisi lah ya... Dari pemain... Luar Jawa... Yang minim pengalaman... Ketemu... Pelatih-pelatih hembat... Atau pelatih-pelatih yang bener-bener... Tau banget nih... Pucal gimana... Gimana itu... Lu ngikutin itu? Apalagi sih... Kaget... Pasti... Apalagi berarti galak-galak ya... Iya... Awalnya sih tuh... Waktu U20 tuh... Sempet udah mau dicoret tuh... Ada isu mau dicoret kan... Cuman... Karena... Bang Ishak tuh... Menurut saya... Saya percaya sama Rony... Dan... Saingannya siapa? Saingannya dulu ada... Seca, Andrew... Oh Seca, Andrew... Iya itu... Di luar itu? Siapa lagi ya... Lu... Siapa dulu pivot ya... Itu lah... Oh sempat... Bang Ijul jadi pivot juga... Kalau gak sana dah... Ijul IPC? Iya... Cuman... Akhirnya Bang Ijul malah gak ikut juga... Hmm... Berarti... Mungkin yang ngasih motivasi lu pertama... Kutisa... Nah... Mungkin orang yang paling berjasa di awal lah... Kutisa... Iya... Kalau lu udah balik ke Medan itu... Gak tau lu jadi apa... Balik ke Medan... Iya... Tapi emang lu udah... Buletin nikah... Ekat nih... Gue mau jadi pemain nih... Gue mau harus... Iya sih... Emang untuk Jakarta itu emang... Ekatnya emang... Pengen masuk udah... Beneran... Tidak ada pada sepak bola itu kan... Oh tapi lu sempat sepak bola? Cepat... Divisi 3 lah terakhir... Divisi 3 dulu... Divisi 3 di... Di Medan... Sempat juara 2 nasional... Divisi 3 tuh... Naik Divisi 2... Tim saya... Dimain di Lebak Bulu... Sekarang sama Surabaya... Memang rata-rata... Kalau mau main main... Pucal... Bahulu... Awalnya dari sepak bola... Gak langsung lari ke pucal... Gitu... Banyak lah cerita... Ataupun... Dasar-dasarnya... Yang di sepak bola... Kepakin di pucal... Iya... Dari mental... Iya kan... Benar... Elemen-elemen... Sepak bola dasar... Lari ke pucal penting kan... Penting sih... Sepak bola emang... Lebih kerasa persaingannya... Karena mental pasti... Ini juga lah... Sebelumnya persaingannya banyak juga kan, sepak bola Di PLN? Lu udah pede atau? Ah, ini gua yakin bisa Ya, sebenernya di PLN juga ga terlalu jelek lah Ada lumayan menggolir juga Menggolir di seri pertama tuh Cuman seiring itu kan Manajemen kurang puas dengan Karena main muda semua itu kurang puas dengan hasil seri pertama Terus masuk banyak main baru Kayak Bang Sayan dan dia Nah disitu mungkin Karena target penuh for Lebih banyak kesenior yang dibanding Tapi tetep main sih Pelatih yang itu gimana tuh di PLN? Bang Hender Nasir Dia tag Bang Andre Pelatih keeper, asisten Bang Pocoy Pelatih keeper Bang Ales Tapi lu udah ngerasa Wah ini muncul sebenernya tuh ternyata kayak gini Iya, apalagi dapat pelatih yang Pelatih kelas semua kan itu kan Killer semua Sempa mental semua disitu Gue salah sedikit ditriakin lu Nah bener Eh dong Itu bener Itu bener Itu bener Bener mentalnya disitu Tapi nih Gue Begitu Gue Apa ya Mengenal sosok Saida muncul Waktu di Tivosi justru 2013 ya Ya pokoknya waktu lu berseragam Tivosi Ah iya itu loh Di PLN gue hanya sekedar Oh ini ya namanya saya jadi gitu PLN itu kita semifinal ya Bukan Ketika lu di Tivosi lu keliatan banget gitu Dulu Apa ya Empat orang yang inti ini pertanyaan nih Oh iya iya Paketan utama ini bener-bener muncul banget nih Dombayu Dungu Lu sama Dungu bener-bener Wah dipaketan bahaya nih Iya Lulus dari Timnas bareng-bareng Iya bener-bener Terus ke Tivosi bareng-bareng Ada target gue di Timnas selanjutnya Ini bener paketan tajem nih Itu Timnas dipecah Di posisi MPLN itu kan tahun itu tuh Hmm Justru gue Ada di pikiran gue nih Oh Saida nih Oh ternyata Saida Ini orang yang Kalau misalnya pas di PLN Gue cuma sekedar Oh ini nih Lagi kenceng-kenceng ya tuh Barang kurus banget di posisi Hehehe Lagi barang kurus banget Itu karena pelatihnya Apa karena emang program latihannya Apa emang lu yang Ya karena program latihannya Emang diet kan Waktu Timnas Giam itu Terus Sempat sakit juga tuh Lambung Ya udah Turun banget itu Sepuluh Kilo kalau gak salah Iya emang waktu Lu bisa google deh Waktu Saidan Tiposi Tiposi Kurus banget Tapi Apalagi tuh Sempat ke Pasus juga tuh kan Pulang-pulang yang kurus banget Itu 2 minggu di Batu Jajar Oh lu tetep itu tuh Parah itu Parah itu Parah ada Ternyata dia ikut juga buat ke Jajar Si Sama Anas juga tuh ya Iya Anas Anas Dia tuh pindah ke Pamos gitu Dari tahun 2015 Sama Mamen tuh awalnya Nah Kenapa lu berani terima tawaran luar kota Sementara Lu nih di Jakarta Udah ada 2 tim Jakarta yang lu pernah bermain Team besar Electric PLN Divosi Lu juga ada Label Timnas Itu waktu Apa yang bisa lu memutusin Apalagi Belum bukan Waktu itu Masih timnya Belum sebesar sekarang Masih kalah terus Lu bener-bener Lu bener-bener Dari mau banget Dari mau lagi lu Lu bener-bener Itu waktu Waktu Persiapan Yalah AFC di Vietnam Masih ada 2014 Kebangunan RIP Liatinya Itu KC di Keke Kekepok Salbogo Iya betul Itu ada Mamen juga kan Terus Bang Doni tuh ngubungin Mamen Gonzo Iya Donjol Gonjol tuh Dia tuh sempat Terus Nomor nih Ke Pak Lombok Pak Mos Mamen ngajakin juga Iya dong Saya masih ada buat teman mas Sempat Goyang kan Terus Revolusi juga belum ada kamar Karena Liga gak ada kan Jadi ntar Sementara Famos Liga gak ada Liga Berangkat aja tuh Ke Lombok Ada pemasukan juga kan Yaudah tuh Berangkat Ke sana Tapi gak izin tuh Dulu Amat Coach Jartin Amat Bapak Esdu Gitu tuh Masalahnya tuh Sempat Tapi kan Walaupun lu gak izin Tidak ada terikat kontrak Dom Harusnya normal-normal aja kan Cuman mungkin Pasalah etika aja Mungkin juga Karena mungkin Kenapa gak bilang-bilang gitu Betul Padahal juga Pasti di izinin Karena kan lu disini gak jelas Cuman karena lu gak ngomong aja Ya kan Iya bener Saya juga di grup gak ada ngomong Terus Itu jaman pet tuh kan Jaman pet Jaman pet Dulu jaman pet kan Terus tiba-tiba Bangun di Lombok gitu kan Wake up Wake up Wake up Ada hebat tuh IC apa kan Terus Di grup juga Udah lah Selesai besok-besoknya Ada BBM BBM Masih marah Yaudah tuh Marah-marah Yaudah Ngobrol bagus-bagus lah Bukan izin Yaudah Kira gitu Pokoknya itu Pengalaman lah Saya juga pengen keluar dari zona nyaman juga kan Pengen ngerasain Ah di Lombok nih Tempatnya asik juga Banyak pantai Bang Donjol Terus Pak Ari juga Nelpon Tapi lu udah kenal sama Donjol? Udah Oh udah kenal sama Berarti udah tau ya Berarti yang ngagirin pertama Donjol ya Iya Karena Bang Bontu kan sempat ke Timnas Apa namanya itu Megang HWC ya Ah Malah Jadi dikasih ke Bang Donjol dulu Udah tuh Program Cimak Donjol dulu tuh Tuh Jalan disana juga ada mes Lapang Udah udah Di sini aja lah Karena ngerantau nya gak sendiri jadinya Gak Ada temen gitu Kalau di Jakarta kadang mungkin posan sendiri Pusing sendiri Jadi Soalnya gua Pernah tau Saidan cari posan dulu Karena kan Yang bantu waktu itu Maggie ya kan Iya Jadi gua sempat ada urusan sama Maggie Ayo pergi gini Ayo kita pergi Ya lu gua urusin kosan Saidan dulu nih Belum ketemu Jadi gua tau lah Iya Dia memang bener-bener ngurmi sendiri Jiwa petalung emang Udah Pokoknya Di Jakarta Harus berhasil Harus begini Berarti lu terbang ke Lombok Terbang ke Lombok Kelomong Amin Kelomong Amin Kelomong Amin berduanya Lu udah tau tuh Gak lama Pak Ali nyusul Tapi lu gak tau Plannya Ali bakal nyusul Sebenernya gak tau Terus Pak Ali tuh Lu gak salah lagi Turnamen apa Cedera ya Di Puma ya Yang di Ceracas ya 2015 ya Sempat lutut Terus Ya udah penyembuhan di Lombok Udah gitu Ali yang ngajak Donzol juga? Nah Itu waktu Ali datang Udah menggorsu Buang masalah Oh ya ya Udah balik lagi ke Almarhum Waktu Masih ada Donzol Terus kayaknya Masih penyembuhan Mungkin Lupa-lupa sih Tapi waktu pertama kali Donzol ngajak lu Dan Kayak kita ke Lombok Pemangkos Lu udah ada bayangan Pemain-pemainnya siapa aja Dijelasin gak? Dijelasin Donzol tuh sempat ngelakuin seleksi Di Sempat ngelakuin seleksi Di Di Bandung Nama Jawa Nah itu pemainnya Pemain-pemain baru Nah Pertama paling kenal ya Undan itu Di MES Di MES Sebelah tempat tidur Gila Temen kantor gua pernah Pamus Lu gak nyangka lu Ternyata Temen kantor gua Pernah sekamar sama seorang Saiden Sebelah-sebelahan Tempat tidur Dan Lu berarti Lu salah lu Dengan Pamus Dulu Yang digatau Ya undan Lu gak salah gak Gua penalti ya Ya Ternyata 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 Lu gak kepake lu Di Pamus Lu gak gua benar Berarti Mulai dari Maw Jodh di Pamus Iya Mulai dari Maw Emang tuh lu targetnya Donzol Atau Al-Mahlam Atau Pak Ari Awal-awal ngedatengin lu Buat Mau perbaiki Perikat dinjaga Awalnya itu Kan Paling bawah tuh kan Angker 23 Nah Mereka bikin Lu namanya memang angker ya kan Minimal Bisa survive Atau Bagus lah di Liga Jadi Donzol tuh Hampir paling jauh lah seleksi Nah Itu Para fan terbaik di daerahnya Masing-masing lah Menurut Donzol kan Saya juga Ah lumayan nih Udah itu ada Kombin asim juga satu bro nih Iya Dimes Ada anak-anak Bandung juga kan Iya ada anak Bandung Siapa ya Si Nyek Siapa lagi ya Nyek emang pernah angker? Pernah Pernah angker Bang bonsu yang bawa Pernah Roland gak? Ya Roland Terus Pernah ada Jenny juga Walau masalah ya Jenny udah disana nunggu Terus ada anak Sini Kemen SKN yang Maluku siapa? Yang botak-botak Siapa? Yang Di Mataram juga ada pernah Wisten Nah bener Wisten Wisten pernah? Pernah Di Laten Empat juga lu Ten ya Udah berduk dulu Dari 2014 Dari 2014 Udah main futsal ten Dan sekarang Lu ngilang Hehehe Jadi itu Rame itu ada anak-anak Maluku juga Yang Donzol pernah ngelatih kan Itu perakuan Oh Iya Bener bener Jadi Lu masih di sekitar linknya Donzol Iya Itu Udah kata Bawah Donzol ada juga Pemain yang udah Bawah Nombonsu tinggal di match Itu Tapi untuk Apa ya Segi challenge Segi Apa ya Gue nyebutnya ya Segi Persaingan Lu Cukup tuh Di Dalam timnya Waktu itu Apa memang lo ngerasa Wah ini bener timnya Gue harus terlihat keras banget Dari menang Nah Kalau untuk Lu kan sekarang kan Lu dapet sekuat tim di PLN Memang main bintang Di Baskara lu juga Itu emang Tidak perlu kerja kerasu amat lah Awalnya emang Emang Tantangan juga sih Karena banyak main muda Sait Dua Memang main Ya Harus bener bener Harus bisa ngangkat kan Jatunya Cuman ya Pertama kali kita ikut Turamidur 14 Gatuh Kita bisa Peringkat tiga ya Menajemen juga Agak seneng tuh Walaupun Pengennya final tuh Emang sekarang Terkait Masalah Apa ya Gue ngerantau gini Jarang Dia rusak ke Di tempat rantauannya Bisa Explore dirinya nih Ya Bener Masalah mental Balik lagi sih Mental sih sebenernya Kadang-kadang juga Lu tau lah sekarang Kemana-mana mau bawa paketan ini lah Paketan ini lah Atau Mbak gue bisa bawa ini Itu udah lumrah banget di dunia kita sekarang kan Cuman jarang yang kayak Lu Udah lah Gue mau temennya siapa kek Ya gue terbang lah ke Lombok Ya Itu udah jarang lumrah banget sekarang di sini Bener 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 Mungkin ya Mungkin masih ada Tipikal-tipikal seperti lu Ya anak-anak daerah Kalau dulu jam Kalau anak-anak Jakarta Pasti mikir-mikir Makain gue Iya ke daerah Ke daerah Orang di Jakarta udah Banyak fasilitas Pelatih hebat semua di Jakarta Tim-tim terbaik juga banyak di Jakarta Iya Tidak perlu Kalau misal gue uji coba Banyak juga tim Jakarta Ya kan Event besar di Jakarta semua Ya mungkin sih Minim sekarang yang jiwa-jiwa petarung Ataupun jiwa-jiwa Wah Sendiri nih Gue bisa nih ngangkatin nih Gue keci Gue lihatnya sekarang Kalau lu, Maman, Ali Mungkin pengen ngerasain itu challenge itu Iya Karena Dulu tuh Malah Lombok itu belum ada mall itu Parang banget Malam aja udah sepi kan Dulu 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 Cuma Kalau pagi Masih bisa ke pantai Itu bosennya Untungnya di Di mes ada yang beliar lah Beliar Gym Ya dulu Kita yang ngerasain Lombok gak ada mall Gak ada XX1 Pokoknya udah bener-bener Inilah Kayak beda bang sama Jakarta Cuma sabar-sabar Ya udah hidup dari Jakarta Tiba-tiba Tiba-tiba Bukan kota lah ya kan Walaupun Itu tempat destinasi wisata ya kan Jadi lu Jadi salah satu saksi Lombok Perkembangannya lumayan Kayak ada mall Ini Ini Jadi lu tahu ya Jadi mes Apa yang bikin lu minyak betah Satu Gak sendiri yang ngerantau Banyak orang ngerantau kan Walaupun Anak pedal lah sendiri Terus Ya Anak-anak pedalnya Itu maksudnya dari luar kota Ibaratnya ngerantau Kita jadi satu lah Bukan Mesnya kan agak gitu Ya jadi satu Waktu itu memang dipisahin kan Anak-anak Mataram sendiri Enggak Anak Mataram juga Tidur di situ juga Mereka tidur di situ kan Pada Pada seneng kan Tidur di situ Makan bareng Tidur juga di situ bareng-bareng Ya Nyaman sih sebenarnya Walaupun Kadang bosen juga Kalau udah berbulan-bulan Di 2014 Ada panggilan dinas Dari famos Tadi angker Tidak ada angker 2015 kan cukup dibenet Kalau masalahnya dari FC Ya kan Ada liga dibenet kan PCSI 2015 berarti 2015 Cuma uji coba doang tuh Yang Nah itu uji coba doang tuh Yang sebelum liga Uji coba doang Lagi Jepang yang di Kelapa Gading Nah itu langkut Jepang Klubnya Kutsukensuki Badral 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 Tapi abis itu balik lagi ke Mataram Itu udah TC di Bandung Sebelum liga Oh iya kamu sering memang TC di Bandung ya kan Berarti lu ada di hiburan Kalau ke Bandung ya Iya Di Lombok ke Bandung lu ada di hiburan Jadi Itu agak Enggak buat bosen itu kan Persiapan di Lombok Ntar liga di Bandung Ntar baru setengah liga lagi Pada ke Lombok lagi Ya memang Aktivitas famos Tidak selamanya di Lombok Memang Pak Ari ataupun Almaru Selalu buat TC Tergantung kota penyelenggarannya Karena Kalau di Lombok susah cari uji coba juga kan Itu yang tadi gue bilang ya kan Bisa cari uji coba Sementara Level di Liga Gak ada di Lombok Untuk coba Kayak dari TC di Bandung Kalau Temen-temen di MES tuh Ada aja tingganya Bikin lu Kangen lah Banyak sih Apalagi dulu ada pas ada si Tommy Tommy Angel Bird tuh ya Waduh Orang gila Dulu Dia lucu-lucu lah Dulu ada Dewa Belum nikah ya Iya Belum Tapi pas nikah udah di Pamos Lu gak salah itu Dewa Reka 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 Ada Bandung Ada Jawa Jadi ya Nyatu aja gitu Ada Jenny dulu kan Oh iya semua Suku tuh ya Nyambung disitu Jadi seru-seru aja Apalagi Konteksnya Wah ini rumah kita sekarang bareng nih Mamein doang Jakarta Ada Michael juga Lawa-lawa lagi perekaan Iya Mantel Mantel pernah Pamos juga Waktu itu 2015 berarti Liga pertama di Pamos Iya Pernama 2015 Itu yang pake jazz-jazz itu lu ya? Iya 2016 2015 Enggak Itu udah banyak main baru tuh kan 2015 tapi udah ada Jiung belum? 2015 itu belum Jiung justru 2015 udah ada Jiung Tapi untuk persiapan 2015 Tapi untuk persiapan 2015 Jiung kan itu Abis ponnya Pelen kan 2015 Semuanya LN dia 2015 Pelen 2015 Pelen 2015? Iya Kok sama anak-anak pon Paketannya ya kan? Bener Andre Eko Equis Laman Pelindo di final kan? Iya bener-bener Itu skornya Itu normal? Skor normal atau skor penalti? Enggak Itu skor normal Sampai kepanjang waktu Sebelah sama Bokeel 22 gol Sebelah sama terus Waktu 2015 Sampai akhirnya menungin apa? Pelindo di final Oh akhirnya skornya penalti Lah jadi 16 temen-benen Waktu 12 Gila 11 22 gol Iya Kanter-kanteran itu Iya bener-bener Waktu 2015 Paling waktu lawan BTS sih Pertama Pamos di liga tuh Menang 65 tuh Hampir kalah BTS Yang Main masih lokal? Iya Lokal Eh ada Bang Karis atau belum ya? Kayaknya udah ada Bang Karis Udah ada Bang Karis Bang Karis Bang Karis Bang Karis kan dari Baskara Berarti kan Di posisi Baskara Lanjut ya kan Bang Karis Anja Anja Rizal Anja Rizal Anja Rizal Lalu Pidian Gak masalah ya udah Sama satu tuh pivotnya yang lumayan Swito Oh iya iya Swito yang menunggu Sport bowling bros Yang ada Aga Putih tuh Iya kan? Berarti Menang pertanyaan pertama Menang di? Menang di? Menang di? Menang di Makassar Belum kan Langsung sistem ketemu semua kan Jadi cuma 2 kali 2 kali ini aja Jadi Itu paling capek di 2015 Kita bisa hampir 7 hari main terus Tapi itu udah Almarhum yang pelatih? Udah Udah Almarhum dari 2014 Tadi Gatuh itu Gatuh masih donjol Ada asisten sih gak sih Almarhum waktu itu? Ada Ucuk Mamen Oh iya Belum Belum Ucuk Mamen masih main Sampai Gak ada asisten gak Si Iwan Iwan Ah Iwan Lebih fisik Jadi dia diwet berdua aja Iya berdua Sama Peng Desul Belum ya Peng Desul Peng Desul udah belum Berarti giver Udah Udah kayaknya Peng Desul udah Berarti giver Peng Desul Berarti peng Desul Berarti peng Desul Jadi gak masuk minah war tuh? Engga Tiba-tiba lo merombak squad di 2016 Iya itu karena Makin penasaran Pak Yaudah Daripada menanggung target Target Cara lapor lah Itu Pak Ari yang langsung Menong jor-joran Atau memang request pelatih? Awalnya Ya pemain ada Apa memang request pemain tuh? Pemain ada namarin Terus Emang Bang Bong Su ada juga minta sih Bang Bong Su tuh gak masalah Minta Suni sama Kuta gak masalah Dari Pinky gue Cuman memang Momen di 2016 tuh Menurut gue Gara-gara Pamos nih ya Menurut gue pribadi Liga jadi lebih baik Iya bener bener Lu punya Level Udah di atas tuh Udah Sabtu minggu juga main kan Betul Udah lumayan di sharing gitu juga Manajemen Pamos tuh lebih baik kan Bener bener Dari segi Sosial media Nah iya bener bener Dari Argumennya Pak Ari langsung Dari pelatih ke main Semuanya lu Kemanajemen dengan rapi Wakil gue di 2016 Ayah memang Waktu itu masih run up kan Ya Tapi IFC tuh Itu Enggak itu Kan lagi di banner Karena WBN Kita cuma Satu wakil Cuman ke IFF Yang Black Steel ke Thailand tuh Jadi Black Steel ke Thailand 2017 baru Ya 2017 2017 Tetap Almaru kan Ya Yang Enggak Bang Deha Enggak Mas gue terangka awalnya Bang Deha kan Masuk pas udah tim jadi Aku lebih bawa kemana Bang Deha tuh Berapa bulan abis Sebelum Liga itu Membunsuk Udah enggak lagi tuh Setelah Piala Apa gitu Tapi Almaru masih di Lompok kan Almaru Masih Cuman ya Tetap bagian tim Cuman Dia langsung memegang akademi Itu bukan masalah Jadi Bang Deha masuk Ya udah tuh Bang Deha yang Milik komposisi pemain Bang Deha tuh di kontek Pak Ari Apa memang request dari pemain Pak Ari kalau masalah Pak Ari yang kontek Bang Deha Berarti Bang Deha bawa pemain juga Siapa yang bawa gitu Kayaknya pemain pilihan Bang Deha mungkin Arti Jawa ya Oh iya Jawa 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 terus apa aja Eh Tapi itu gue Ada Si Belanda kan Disitu kan Putaran kedua Putaran kedua Hmm Karena mungkin Bang Deha atau gimana Pak Ari Ya Bang Deha Itu pertama kali Bang Deha melatih juga kan Ya udah Mungkin Pak Ari Mungkin dulu minta Masukan dari Pertanyaan atau gimana gitu Tapi asing Pertanyaan 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 Tetap asisten Berarti Pemain asingnya Gara-gara Isang Ya Isang Emang mau nambah pemain asing sama pelatih sih katanya Gara-gara Isang Ternyata Pertanyaan Lama kali awal Gua Belanda itu dateng Emang Gara-gara Gara-gara Hdr Satu Aliyah 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 si strong banget ngeliat anchor budaya gue itu, passing canggih, butuh badan oke nah 2017, champion belum? 2017 ya, juara itu pertama kali? iya, ke final ketemu Permata ya? sekuatnya? sekuatnya hampir sama tahun sebelumnya sih cuman tambah Jawa, Raja Yamani maka aslinya Ali tapi? Ali sama Ali tapi gue tinggal dengar gosip sempet Ali ngamak tuh di final atau di final apa mungkin ya cuman kayaknya sih enggak sih sama pelatih aja gitu soalnya gue liat-liat nih ini kenapa lagi mikirannya? marah-marah banget sama si Belanda tuh iya sempat kan awal-awal tuh tapi ya temen-temenan sih akhirnya gak cocok kayak gitu sama pelatih juga karena Ali kan persisankan tukanya main pasti pasti gitu kan karena sih akseltasi terlalu ya kira sih masuk juga sih tapi memang waktu itu tahun pertama Ali dateng ya? hmmm bener belum kebaca ya makanya gak ngeri-ngerinya kan sekarang sih iya udah gak ngegoolin kemarin ya? iya gak ngeri cuman pas Ali dateng tuh canggih emang baru-baru tapi sih gue tetep kalo pilih Ali lama Khalid gue tetep pilih Ali waktu di tahun itu champion pertama kali tuh akhirnya setelah penasaran Pak Ari 20 tahun tuh ya 2014 2015 2016 4 tahun tuh penasaran akhirnya champion seneng banget dong owner iya terus champion pertama kali seneng lanjut ke AFC AFC 2018 ya AFC nya ya eh AFC nya 2017 2017 masih di 2017 tapi itu pelatih ganti siapa? putra aja kan oh sparing sama cosmo main futsal yang di vietnam yang di vietnam ya bener 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 sparing gak ya final main futsal rame banget tapi kan bukan itu ada cerita lucu tuh sparing itu di main futsal jadi itu lagi keras-kerasnya putra aja kan jadi jangan ada yang foto dulu sama fan kalo gak gak main iya ketahuan gue sama jawa foto sama gak di menu udah gak pake wajul kira-kira ngobrol-ngobrol main juga akhirnya parah itu tapi coach gue jelasnya susah coach fans kita nih terlalu deket sama pemain jadi gak bisa apalagi lapangannya tidak memungkinkan gue tidak foto iya bener 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 penontonnya bener 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 dijaris out jadi gimana tapi itu kan pemain asingnya si Said kan pemain asingnya iya Said yang bawa kali ya Pak Ari lo langsung kalau gak salah ke agen apa gimana gitu hebat Pak Ari lupa konek timnya lo sama kita gak ada yang ngerti tiba-tiba ada pemain aja yang montek Reza Panas tuh Pak Ari juga Reza Panas ya dia ada pelatih atau agen iran sana juga kalau gak salah cara melatih Reza Panas dengan pelatih pelatih atau pelatih 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 ya Reza Panas sih emang dia sedikit rahasuman kalau untuk mental juara emang bagus sih kita latihan udah kayak seribu persen udah kita udah istirahat untuk minum aja bentar banget istirahat untuk minum bentar terus udah set timer di awal minum enggak baru minum bentar di iran gak ada minum lama-lama gak jadi langsung latihan dan minum latihan terus ya awal-awal kita agak kaget misalnya emang latihan terus dia suka kalau kita uji coba kalau udah seri atau kalah aja kita gak boleh senjum jadi dia bingung kenapa kebanyakan orang Indonesia tiga uji coba ketika kalah masih sama lawan ketawa-ketawa foto-foto nah besok-besoknya udah gak boleh lagi begitu kalah langsung ke ruang ganti udah udah gak ada semuanya udah muka ketat semua oke dari semenjak reja pala itu kita udah kalau udah kalah atau seri udah stress sendiri karena itu pasti dia diam harus evaluasi harus malamnya kenapa bisa lah gitu-gitu lah udah gak boleh tapi emang reja pala sih kelihatannya ya sangat banget tapi emang kalau di luar lapangan friendly ya bercana-bercana gak gak terlalu sih emang udah emang udah kelihatan emang dari serem-seremnya tempat-tempat kita 2018 kita persiapan dalam sebulan itu kita gak ada libur latihan sebulan puluh gak ada liburan paling cuma sehari-hari iya jadi semen sampai minggu tuh latihan terus kita juga kakek eh latihan terus akhirnya udah ada libur tiga itu permintaan dia iya tadi ya untuk karena sebelum dijalankan terlalu ke delegasi dia yang ternyata penaknya perhatian itu kita gak ada latihan pagi banget latihan paling jam sepuluh gak ada yang ngelatihan jam tujuh jam lapan maka dia istriah paling penting juga metode latihannya gue sebut sal modern iya dia sih lebih ke defense dia bawa sendiri defense tuh kalau defense famous yang setengah itu kan iya gue cepet cepet perhatiin defense yang famous 2 1 1 waktu itu lu setengah lapangan lu ngedrop di setengah ketika kita berhasil bawa ya yang gue lihat sih wah dia famous ketika main muda juga udah resistennya juga tetap suara juga kan untuk tonal lu tuh karena emang udah ada resistenya juga gue sempet apa ya ketika orang-orang ngejagoin selain famous tapi gue tetep ngejagoin famous kalau misalnya padahal nih menurut gue pribadi bukan mainnya gak bagus kelihatannya gak bagus gak enak lihat mainnya tapi pasti iya untuk kontrateknya sering gol sih itu emang nah gue liat betapa efektifnya eh taktikal lu tapi diliat mainnya gak enak ya secara gue apa sih ini famous main apa sih tapi menang tapi gol tapi menang banyak menang banyak tapi efektif itu gue sih lebih nyorotin gitu ah biarin lah main bagus nanti dulu tapi sistingnya berjalan praktikalnya jalan menang rapi semuanya dan dan terbukti di musim lalu tuh walaupun lu banyak pemain muda juara tetep juara karena lu memang udah terkonsep dari beberapa tahun sebelumnya apalagi kena pelatih asing iya gitulah tapi emang famos agak beda sistemnya sama Kurt Kensuke kan jadi emang kita main-main mudanya juga gak ada yang terlalu dipantau juga kan kita sekarang bang beda sistem mungkin tapi gue sih itu efektif di liga iya di liga kita ya bener bener dengan persaingan tim-tim yang ada iya emang itu emang efektif banget gue kok ngerasain 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 kalah sama famos diri ya elah yang di Jogja ya main begini banget kok bisa menang banget nah gue juga bingung tuh awal-awal main muda gitu tetep itu kok gak ada kalah tahun lalu famos gue sampe ngamuk di ini ya mengganti sampe gue berateng sama satu tim gue main begini ngamuk famos main cuma begitu gue bilang gitu kenapa bisa mempunyai cuman akhirnya gue pelajarin ya memang lu pemanfaatan peluang sama pematangan taktikal yang gue lihat jadi emang kita latihan di ulang-ulang terus ya kita latihan syuting aja gak kegawang udah dimakin mati udah mati pasti setiap latihan tuh harus ada latihan finishing kan kita gak kegawang juga udah pasti makanya tuh gak ada bercanda-bercanda dilatihan padahal menurut gue sekuatnya famos ya gak minang-minang amat walau gue memang standarnya famos ya di atas famos itu tim jualan jadi punya standarisasi level yang di atas sendiri cuman menurut gue ini mah boceng-boceng biasa lah gue sama Giyung sampe di semifinal kita menangkan BTS gak nyala semifinal juga yang kita nyaliin BTS di final target final kordan awalnya tapi langsung yang di final gue ketah-ketah ih bisa di final juga sampe juara juga kita gak nyala yang lain lupa dan nangis kita mau ketah-ketah ih juang itu udah pokoknya juara yang puas itu sebenernya yang terakhir lah kalau saya sendiri sih itu juara paling puas itu juara terakhir karena lu memang ngerasa lu membangun anak-anak yang keras ngangkat anak-anak muda udah emang itu udah bener-bener tuh tahun lalu tuh habis ditinggal juga kan banyak pemain iya itu yang gue bilang lu ngangkat-ngangkat pemain muda dengan sekuat yang ada yang mau bertahan lu masih bisa membuktiin dengan penilaian orang waktu itu kan BTS sama Blacksteel yang bener-bener kamu main bintang di sana semua iya tapi gue tanya beberapa media lu bagaimana gue tetep pamos lu kalemannya ngejauhin Blacksteel ya iya gue pamos manteng mau pamos mainnya aneh ya aku gak bilang aku nanggil liat aja bener juara nih karena gue udah ngerasain diri dua kali lawan lu tuh terbantai kan tuh yang pertama kali ketemu ya iya pembukaan di Jogja di Jogja sih bukan di Matarang yang terakhir My Foodtel Cosmo tuh yang Ali ngecip sorry kill gue sebut kill yang dari tengah tuh yang Ali gak bisa gue di Jogja dulunya yang di Matarang yang si Kill di cip dari tengah yang 2009 2009 mas kan iya yang pamos gue gue mau ngeliat konsepnya pamos udah mateng udah disini itu kalo yang ini memang dua-duanya di Jogja dari semenjak itu oh yang di Cip ya iya 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 gue bilang ini main apa sih pamos gak gila sangat pasin lah kemarin tapi kemarin ke Saidan udah ini anak bocah ini dua-duanya yang anak-anak baru lah gue sebut ya anak baru di pamos lo santem sedikit juga ngedok tiba-tiba karena sebenarnya ada perkasa sama ngebuktin anjingnya bocah-bocah semuanya Nandi, Fahri, Fahrian oh my ini bocah ini pengjagaianan ya gue bilang bener-bener itu kan karena lu ngerasa mungkin pedenya dua kali lipat karena main sama lu ataupun sama Giyo ya kan apalagi di support sama lu tidak merupakan lu pasti ngerasa dong yang tadi lu bilang gue paling bangga dalam hal lu aku juga ngerasa kan iya anjing ini bocah-bocah baru abis itu lama ya apa karena memang udah kena olesan pelatih asing atau memang konsepnya sudah matang itu yang gue pelajari sih di 2019 tuh AFC juga gak? iya sebelumnya kan AFC sebelumnya kan AFC dulu kan main AFC dulu yang bisa lapang besar tuh yang banyak waktu sama Iraq tuh kalah juga 4 kekuatan yang main pada cenderah kalau masalah tuh iya yang panjang waktu itu kan lawan Iraq yang Pak Marvin Gollin tuh itu kan sekuat keadanya di situ juga mentalnya juga ini lah padahal lu dari Baru Teh ya kamu sih gak bakal lolos eh lu lolos terakhir pertandingan lawan apa tuh yang berhasil lolos lawan level mana enggak ya pertandingan kedua yang pengisar lawan Cina tuh gol bagus tuh yang 4 play berapa detik terakhir yang tersesuk itu buat Pak Mos lebih enak oh ngomongin bagus juga bagus itu bener bener gue tau tuh bocah dari 0 gara gara di Famos jadi jadi canggih lah jadi heboh udah gitu emang bocahnya sopan juga iya dia memang dia kunci juga di 2 tahun terakhir semenjak ditinggal anchor-anchor ternama saya juga lihat perkembangan dia sih salah satu main lombok yang perkembangannya bagus lah iya dia muncul setelah mungkin banyak belajar dari sendirah-sendirah atau bintang-bintang sebelumnya akhirnya dia muncul di musim kemarin kerja keras memang baca main di IFC sampai 8 besar doang yang mereka masih Raja Palat itu dimana tuh? Jogja ya? iya Jogja beruntung banget dari Tuan rumah ya? masih bisa di Tuan-tuan waktu itu gak main lu luar Amongrogo deh kalau sudah dua-duanya, Pangkesar yang di Amongrogo oh Amongrogo lah Pangkesar yang dari Amongrogo nah yang dari Amongrogo tuh persiapan IFC berapa lama tuh di Pangkesar? di Jogja atau di Robo? di Bandung mau jadi Nangor jadi Nangor tuh persiapan IFC jadi Nangor tuh itu sempat goyang juga kan karena ditinggal tuh Tuan Sereja pada bingung kenapa pergi abis juara oh Tuan Sereja gak tahu tuh sekuat yang baru tiba-tiba tiba-tiba sih kayaknya gak udah terus agar lampatin yang ada aja tuh terus agar masih kemainkan yang udah datang gitu tapi bagus sih semangat-semangat pendidikan masih mau kerja keras sama mau nunjukin apalagi tidak adanya lambang klub besar jadi seenggaknya mereka wah nih gue main di klub besar gue gak harus nunjukin bener-bener mur kalau mau ngomongin klub besar nih Pangos Gunsul itu udah ngerti banget iya banyak kenangan sama Amongrogo banyak lah dari berapa tahun sama dia? kenangan yang paling lucu? atau yang paling gila? lembar teh wah Bang Bosi ternyata orangnya begini ya? ya dia asik sih gak nyanta orangnya gak takut terus ya dia disiplinnya sih disiplin disiplin terus nanti kalau di mes pagi-pagi suka anak-anak suka bangun siang dia bangun pagi kan bangun bangun nanti dia tidak bener-bener kayak nyindir-nyindir bangun terus kalau ke bandara ya udah kalau subuh yang harus prepare subuh kalau kita telah diktir tinggal kita bisa ke bandara sendiri berarti memang disiplin 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 emang dia kayaknya yang gue liat pun menurut beliau ya gak ngaruh nih momen anak senior senior dia kukul rata aja iya bener-bener orangnya sangat friendly iya kalau ada orang datang ke mes aja bang dari daerah bangun mau latihan nih pengen latihan apa mus ya udah datang kalau mau ngerantul tempat tinggal ada ya tinggal pandi-pandi aja mau makan disini gimana ntar dibanti juga ya udah datang tidur di mes dia gak lukam aja gitu kalau ada orang mau nuntut ilmu dari daerah gua sampe mikir gua sampe mikir famos tanpa almarhum gimana ya gua sampe mikir gitu kemarin udah tibaknya mundara daging banget coach gonsul udah main famos karena kan memang pari kan CS banget iya emang orang kepercayaan lah pasti udah dari nol banget ngebangun famos sampe di level tinggi lagi ini bang gonsul bang iya salah satu saksi pendiri mal iya 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 di ini pembangunan di lombok dia lah di haluan malah tapi dia punya ktp lombok kayak gak udah punya dia dia udah orang lombok ternyata mau muncul ya sekarang gua mau Q&A dari instagram gua udah bikin story ada yang mau nanya gak sama captain saidan gua cek dulu ya di instagram kane tanya nih sih bagus-bagus sih gua udah cek-cek sedikit ada beberapa yang bakal gua pilih sambil langsung gue story ini nih jadi story ini langsung dijawab sama kwan saidan nih dari ini bagus nih pertanyaannya nih dari mana tadi mana-mana mana-mana wah ini instagram lu susah udah sebutinnya cuman gua lepay langsung ya gua share respon tunggu share bang katanya mau sepaket lagi sama BBS ya bang nih dijawab langsung ya insya Allah udah lain aja mudah-mudahan lah tapi masih 50-50 lah tuh gua share dulu cari yang lain lagi nih berarti jawabannya saidan ataupun sama BBS apa gua tetap ya gua tetap masih 50-50 masih dalam negosiasi antara BBS terbang lagi atau saidan yang ke Jakarta hahaha gua cari lagi nih yang bagus nih dari Ipul Anwar nih kita share momen lagi deh apa keinginan abang saidan yang belum tercapai di dunia ya pastinya bahwa Indonesia juara satu sih itu paling belum pernah paling dipengenin loh berarti di timnas ya iya di timnas berarti di timnas lu iya ada impian yang belum terjadi oke gua share dulu biar ntar gua postingnya oke gua pilih salah 2 lagi dah salah 2 jadi 8 jangan salah 1 9 jadi kebanyakan dari wah aduh lama banget ini dari wah bagus juga nih pertanyaannya nih dari Abifian kita share respon again ada niat pensiun di Pamos nggak bang? ya dulu sih ada tapi sekarang udah kerja di Jakarta ya belum tahu ke depannya aja pasti jadi belum tahu cuman ya untuk sekarang ikoniknya ya betul Kapten Saidan hehehe satu lagi gua pilih 4 pertanyaan yang bagus terakhir nih gua pilih sebentar banyak nih yang bertanya soal api rata-rata standar aja makanya gua nggak pilih pertanyaannya terakhir nih gua bacanya pertanyaan dari N Bagas 12 Pivot Panutan Bang Said di dalam negeri sama di luar negeri siapa bang? dalam negeri ya ada bang Kaisar, Sayin Karmadi enggak enggak Sayin Kaisar ngapain loh Sayin Karmadi di luar negeri ada Betau, Bildi paling itulah referensi-referensinya itu sih ngeri loh di luar negeri luar negeri luar negeri luar negeri luar negeri oke gua udah bacain 4 pertanyaan dari ya rata-rata followers gua pasti followers dia juga sebenernya karena followers dia paling banyak dibanding gua apalagi udah centang biru nah bur sebelum closing bur dalam pandemian new normal ini coba lu kasih masukan buat penonton lu, fans-fans lu ataupun penonton gua lah untuk tetap jaga kesehatan lah ya pastinya selama di normal ini tetap ikutin protokol-protokol dari pemerintah pakai masker jika jarak biar angka penurunan Corona makin nyusut dan kita bisa normal lagi seperti sebelum-sebelumnya amin oleh gitu aja gua juga ngejalanin umur ini tadi gua numpah mandi dulu gua numpah nah iya nih biar steril semua biar bersih jadi gua tetap ikutin protokol kesehatan tadi gua pakai masker cuma kalau ngobrol ya iya datang gua pakai masker datang lupa mandi jadi semuanya dia bersih kenapa bener di instagram gua liat rame banget tuh merek-merek dalam macam brand apa namanya brand lu nih kayak ortus itu banyak tuh ada yang lu mau promotin ga nih? usaha lu kayak paling untuk ortus kan itu brand ambasador di sponsor paling kalau untuk usaha sendiri paling ada kayak parfum lanain kan parfum lu bisa cek instagramnya kapten saya ada kan video kan? ada ada lanain parfum entah lagi mau keluarin varian terbaru lah tuh siapa lagi gua pernah dikasih ini cakep deh aman lu bisa klik instagramnya doida itu lengkap kan ada video semuanya udah gua sih terimakasih banget nih udah dibolehin main udah main makasih juga nih untuk bang bor udah mau main kesini nanya-nanya ya lu main lah jalin silaturahmi iya gua kasih info sedikit sedikit lagi dia mau pindah ke depok jadi gua lebih deket lagi ntar gua cek bola 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 cek bola cek bola bur makasih ya semogaan sehat selalu istri sama anak sehat selalu oke bur itu aja obor kali ini itu aja obor kali ini sama bareng sayidan like komen sama subscribe jangan lupa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati